Intro Assalamualaikum 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 Waduh Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat Ya sekarang udah mulai masuk musim hujan ya Tadi pagi tuh gue kehujanan Wuh itu sepanjang jalan orang pada teriak Dingin, wuh dingin Kalau gue gak anget Soalnya gue kencing di celana Ya di jalan juga itu Di jalan juga kadang kita suka ngeliat ada orang ini ya Berperilaku kendaraannya aneh gitu ya Bawa motornya aneh lah istilahnya Naik motornya aneh Itu dia kalau jalan lurus badannya dimiring-miringin Ini jangan-jangan kalau belok badannya lurus Nah ada juga nih ya Ada juga yang bawa motor Tapi gak ditilang sama polisi Wih Soalnya dia bawa motornya pake grobak Banjir coy Nah gue tadi ini ya Sewot gue ya Gue sewot sama ini Orang yang naik motor Nalpotnya suka nyemprot ke muka Itu gue kesel banget Tadi barusan ada bapak-bapak tuh Nalpotnya nyemprot ke muka gue Gue kejar Begitu udah ketangkep Gue minta air Pak ada air gak Pak? Aus Pak Ngejar-ngejar Bapak Ya tapi ini ya Gue suka cewek ini ya Cewek cantik itu bau motor metik Tapi sayangnya dia gak suka sama cowok yang mukanya antik Mbak Mau mbak mau mukanya antik Ibarat motor itu Saya itu bagian kenalpotnya mbak Kalau dipeluk Anget Beneran mbak Anget mbak Kan saya habis kencing di celana Aduh Ini juga ya Enak nih ya Di kampus ya Kuliah sekarang itu Aus Paknya enak Cuma pengenalan kampus doang Zaman gue dulu Selain pengenalan kampus Ya gue juga di Apa? Di pelonco Gue pernah punya pengalaman menyebalkan Waktu di pelonco Gue disuruh beli minyak tanah Seliter Masalahnya bukan minyak tanahnya Tapi tempatnya Pakai drum Ya itu karena gue ngambil D3 ya Lu tau artinya D3? Dorong-dorong drum Aduh Ya sama ini juga ya Kuliah itu paling enak Kalau punya pacar Pantes gue kuliah gak pernah enak ya Ya sekalinya punya pacar Cuma sebulan doang Ini pacaran apa? Kontrakan Ya coba lu bayangin ya Kalau pacar lu kontrakan Telat sebulan Ditegor Telat 2 bulan Diusir Telat 3 bulan Deg-degan Takut Takut gak bisa tidur Aduh Ya ini juga nih Apa? Kalau gue punya pacar juga Di kampus Itu yang seneng bukan gue Tapi temen-temen gue Temen-temen gue itu seneng Seneng ngeledekin pacar gue Cie yang pacarnya kenal pot Aduh Ya ini juga nih Apa? Gue ini Waktu belum kerja nih ya Waktu masih nganggur Itu baru lulus kan nganggur Itu gue nganggur Susah banget cari pacar ya Malah sempet suka diomongin Sama tetangga Katanya orang pengangguran itu Gak punya kerjaan Ini gue gak setuju ya Itu salah banget Salah gitu kan Biarpun gue nganggur Kerjaan gue banyak Cuma gak ada yang bayar sih Ya kerjaan gue apa? Pacaran Ya Main bola Pacaran sambil main bola Gak maksudnya mainin bola Ya Sama ini juga Jadi pengangguran itu gak enak Beneran gak enak Kalau ada yang kehilangan Kita dituduh Kalau ada yang kemalingan Kita dicurigain Kalau ada yang kebobolan Kita teriak Gol Kan lagi nonton bola Aduh ini juga nih Sekarang ini ya Ngomongin bola ya Nonton bola itu sekarang Udah gak enak Gak asik lagi Lagi asik-asik nonton bola Tiba-tiba ada iklan Ya kan? Untungnya nih Untungnya gue nonton di TV Coba kalau gue nonton di handphone Cina Itu keselnya double Jadi pas lagi main Renyak Pas iklan Terang Tapi ini ya Ngomongin handphone Ngomongin handphone ya Handphone sekarang udah canggih Udah canggih banget ya kan Smartphone kategorinya udah canggih lah Handphone pintar Itu kita bisa chatting Ganti Ganti Profil Ganti foto Malah ada yang jualan di handphone Ini temen-temen gue nih Di handphone itu jualan semua Termasuk gue Yang jadi masalah nih Kalau jualan semua Siapa yang beli ya? Pantes gue gak pernah laku jualan Aduh Sama ini Apa? Gue udah kerja Gue udah kerja Tapi tetep susah cari pacar ya Gue udah kerja Susah cari pacar Terus Padahal nih Banyak yang bilang gue ganteng Yang bilang gue ganteng itu siapa? Bancing Amen Ya Gue juga pernah punya pengalaman Menyebalkan gitu Sama Bancing Amen Waktu itu gue gak pernah Gak ngasih duit Waktu itu gue gak ngasih duit ya Alhasil siapa? Korbannya siapa? Kawan gue Kawan gue dicolek-colek mukanya Kesel kan? Gue juga mau Jangan temen gue aja yang dicolek Aduh Sama ini ya Di Indonesia Itu paling banyak ini Pengamen dan pengemis Paling banyak ya Pengamen dan pengemis di Indonesia Padahal menurut undang-undang Pakir miskin dan anak terlantar Itu dipelihara oleh negara Tapi di Indonesia Kenyataannya apa? Yang dipelihara siapa? Koruptor Ya koruptor dipelihara Tapi dipeliharanya di penjara Ngomongin soal koruptor ya Gue suka sebel nih Kalau nonton berita nih ya Itu pastisinya apa? Korupsi semua Korupsi-korupsi ya kan? Mending gue nonton infotainment Ya kan? Mending gue nonton infotainment Beritanya tentang apa? Celebrity Celebrity yang ketangkap korupsi Aduh Tapi terkadang ya Infotainment itu ini Apa? Beritanya aneh-aneh Ada polisi nyanyi Diberitain Ada polisi joget Digosipin Ini yang kasian siapa? Polisi tidur Dia udah gak masuk tipi Dilintas setiap hari Ya mending ini ya Mendingan anggota dewan ya Dewan itu tidur aja masuk tipi Tapi kasian ya Kasian kalau misalnya dia masuk tipi Ya kalau dia masuk apa Dia tidur gitu kan Terus gak bangun-bangun Tidur gak bangun-bangun ya kan Masuk tipi gak malah masuk kuburan Nah sekarang gue mau ngomongin apa ya Oh kuburan Gue mau ngomongin kuburan Kuburan itu kesannya apa ya Angker Ya sama kayak gue Angker Ya kuburan itu angker ya Terus pada umumnya Kuburan itu Tempatnya Gelap Sepi Makanya suka dipakai buat pacaran Gue suka kesel Kalau ngeliat yang pacaran di kuburan Ya suka pengen istikpar Kalau lagi ngintip Aduh Tapi Di Indonesia ini Paling Laku itu Film-filmnya semua tentang kuburan Tentang setan Tentang setan Dan tentang kuburan Nah itu Ada film yang gue suka nih ya Film tentang setan dan kuburan Yang gue suka itu film ini Si Manis Jembatan Ancol Itu gue suka banget Soalnya kenapa Setannya cantik Seksi Tapi dia punya temen Temennya Banci Ini harusnya si Banci ini Dibikinin film sendiri nih Judulnya Banci dari Jembatan Ancol Ntar dia ini Nangkut-nakutin orangnya Sambil ngamen Lu gak kasih duit Dicolek-colek muka lu Kalau lu kasih duit Lu kasih duit 2 ribu Makasih ganteng Ya Terima kasih Selamat malam Gue Yanto Black Nggak mau ngilih kata Kepala Aduh Aku pusing Sakit banget anu aku nih Tolong bijitin dong Tolong bijitin dong Kepala